hai 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 semuanya para master jalanan blackrash ini update-nya udah ada ya special levelnya kita bisa lihat di sini pertama ada skill master profing ground dengan Bugatti EB110 super sport kemudian next ada mobil Apollo Intenza Emozion dan terakhir ada Unixix jesco Oke kita masuk ke game ya ini adalah special event pertamanya Bugatti EB110 super sport tak keluarin dulu bakal ambil free upgrade-nya dulu oke guys disini di pembaruan kali ini kita lihat promonya dulu ya ini adalah promo blueprint yang sedang berlangsung besok ada blueprint lagi yang untuk oleh Star 1 NFS dan sekarang Aston Martin Valkyrie sedang berlangsung ini promonya dari kemarin ya tampilannya disini agak sedikit berarti modifikasi ya nih kalian coba lihat di menu utama sini ya di apa nih di popping ground skill master ini ini tampak mobilnya ini kayak gambar 3d ya itu mobilnya kayak berdiri gitu kemudian di modshop di modshop ada banyak mobil yang dikasih lampu neon ya kalian listnya bisa lihat di sini ada ada banyak sekali mobil yang bisa dikasih lampu neon tapi ini enggak terlalu aku review karena ntar kalian bisa cek sendiri di modshop kalian mobil-mobil mana aja yang kira-kiranya bisa kalian pasangin neon Oke kita disini bakal fokus ke fold event karena ini adalah yang paling aku tunggu-tunggu ya fold event ditambahkan ini tampilannya juga sedikit berubah ya dari fold event sebelumnya anjing enggak ada enggak ada perubahan nih guys ya sedikit underground tail oke guys di underground tail ini kemarin ini enggak ada nih guys ya di tempat aku kemarin enggak ada di tempat aku sebelumnya itu enggak ada yang ada Ignition syndicate revolution revolution ada cuman ya sama masih kosong dos hours dan di underground tails ini kenapa di tempat aku udah centang-centang semua ini ini karena aku udah punya mobilnya ini udah pernah kita ikutan di special event makanya default event nggak dikasih main lagi nih kayak oke kayaknya sih enggak ada ya gitu lah ya apa ya mau dibahas lagi nih promo promo dikasih besok kemudian black market kita buka enggak ada perubahan juga jadi perubahannya di modshop ya beberapa mobil bisa dipasangin neon ini belum sepenuhnya masuk ini ke game ya Coba kalian lihat ya masih agak-agak ngelak nih ya masih agak ngelak aku Scroll artinya handphonenya belum benar-benar siap dengan gini nanti kalau udah lama kita main ada 12 menit lancar lagi nih fpsnya ini ini agak sedikit ngelak oke kalian bisa cek sendirilah mobil-mobil di modshop Oke listnya ada di sini ini mobil yang dipersonalisasi di modshop personalisasinya itu bisa dikasih neon oke bisa dipasangin neon kita nah kita pasang nionnya di sini colors Oke ini mobil ini belum dikasih neon ya kalian coba lihat di sini nionnya kosong jadi kita harus kembali kita kembali kita coba ke Supercar nah ya you you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton